Intro Oke teman-teman Assalamualaikum Masih bersama saya di Ruli di jalan disini Oke pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman sekalian Bagaimana sih cara mematikan update Otomatis di Windows 10 Oke tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya Teman-teman jangan lupa like, subscribe, and share video ini sebanyak-banyaknya Oke langsung aja pertama-tama kita akan mematikan update otomatis Lewat service ya Ketikan aja di kolom pencarian Service Oke kemudian yang ini ya Kemudian kita klik Kemudian kita scroll pada bagian bawah Di bagian bawah kita cari window update Oke yang ini Kemudian kita double click Kemudian tinggal kita stop aja ya Statusnya disini masih running ya Masih berjalan Kita stop aja Kemudian di bagian startup tipenya kita disable Kemudian jangan lupa klik apply Dan klik ok Oke itu dia cara pertama Kemudian untuk cara kedua Kita akan mematikan update otomatis di Windows 10 Lalu lewat group police ya Kita ketikan aja Givi Edit.msg ya Oke seperti ini ya Gpedit.msg Kita klik aja Kita perbesar terlebih dahulu Kemudian di bagian sini Kita pilih administrative template ya Kemudian kita pilih window component Oke Kemudian kita scroll pada bagian bawah Kita cari window update Oke Kemudian di jendela sebelah kanan yang ini Oke kita cari configure automatic update Oke yang ini ya Kita klik kanan dan edit Oke Kemudian Disini kita pilih disable Oke Setelah pilih disable Jangan lupa klik apply Dan ok Oke Selesai ya Oke itu dia Dua cara Mematikan update otomatis di Windows 10 Oke Jika teman-teman mau nyukai video ini Silahkan like Subscribe and share video ini Sebanyak-banyaknya Oke thanks Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Untuk